Pemain belakang Timnas Indonesia, Nur Hidayat akhirnya resmi memilih klub barunya. Pemain yang baru saja dicoret dari Timnas ini resmi menaikkan kontrak dengan klub yang dipegang Atta Halilintar, AH, PSPATI, FC. Dengan pergabungnya Nur Hidayat diharapkan akan menambah amunisi PSPATI untuk mengaruhi ketatnya kompetisi Liga 2 Sepak Bola Indonesia. Masa depan Nur Hidayat selepas didepak dari Timnas Indonesia, akhirnya terjawab, pelabuhan baru Nur Hidayat Haris untuk musim ini sudah ditentukan. Mantan pemain Timnas ini secara resmi menaikkan kontrak dengan klub yang dipegang Atta Halilintar, AH, PSPATI, FC. Atta menjelaskan alasan merekrut Nur Hidayat adalah untuk masa depan klub agar bisa menambah amunisi untuk mengaruhi ketatnya kompetisi Liga 2 Sepak Bola Indonesia. Sementara sebelumnya, Nur Hidayat tercoret dari Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memulangkannya ke tanah air karena tindakan indisipliner. Nur Hidayat pun akhirnya tidak memainkan satu lagapun di sisa pertandingan Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022, Zona Asia. Sebelumnya, gabung dengan AH, PSPATI, FC, Nur Hidayat membela PSM Makassar di Piala Main Poran 2021. Hanya saja, dirinya tidak pernah masuk squad utama karena mengalami cedera.